Halo bro selamat datang di channel pecinta bola di sini kita membahas berita bola terbaru hari ini bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru bisa klik subscribe dan lonceng Oke terima kasih bagi yang sudah klik subscribe dan lonceng mantan pemain Chelsea Frank Lebov mengecam tindakan Cristiano Ronaldo yang pergi lebih dahulu meski laga Manchester United melawan Rayo Valecano belum usai ia menilai sang striker telah berperilaku tidak profesional Ronaldo sebelumnya tidak mengikuti sesi pramusim Manchester United karena alasan keluarga bintang asal Portugal tersebut baru muncul saatmu berhadapan dengan Valecano di Old Trafford Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022 dalam laga itu Ronaldo dimainkan sebagai starter oleh Eric Ten Hag dia hanya bermain 45 menit dan tidak mencetak gol pada laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut namun sebelum pertandingan berakhir Ronaldo membuat heboh mantan pemain Real Madrid tersebut dikabarkan pergi duluan dari Old Trafford tidak profesional Lebov menyoroti tingkah Ronaldo yang cabut lebih dahulu di laga melawan Valecano tersebut dia menilai Ronaldo telah bersikap tidak profesional dan tidak menghargai klub itu tidak profesional dan dengan segala hormat dan fakta bahwa saya menghargai pemain dan apa yang dia capai dalam karirnya itu tidak profesional dan tidak menghormati klub kata Lebov kepada ESPN Ronaldo tukar Griezmann sementara itu Manchester United disarankan oleh Paul Robinson untuk menggunakan Cristiano Ronaldo dalam kesepakatan untuk mendapatkan Antoine Griezmann dari Atletico Madrid jika mereka menyukai Griezmann cara itu bisa berhasil itu bisa menjadi cara untuk memindahkan Ronaldo tanpa menimbulkan kerugian finansial yang besar ujar Robinson kepada Football Insider Jangan lupa tersebutnya dan berperangkan oleh seolah Indonesia yang menemukan jika mereka menemukan Jangan lupa tersebutnya menarik Jangan lupa tersebutnya Terima kasih.